Pendidikan Menengah Kepemimpinan Datuk Ulama PMKNU yang digelar PWN UNTB akan berlansung hingga Senin 21 November. Kegiatan ini diikuti oleh kader PWN UNTB hingga ketingkat cabang di 10 kabupaten kota DNTB. Kegiatan dengan tema Merawat Jagat Membangun Peradaban ini merupakan PMKNU Kedua yang digelar PWNU Se-Indonesia. Setelah yang pertama digelar PWNU Jawa Tengah. Ketua PWN UNTB Tuan Guru Haji Mas Nuntahir penyampaikan urgensi kegiatan PMKNU bagi kader NU. Rektor Universitas Islam Negeri Mataram ini mengatakan, di era kehidupan yang kompleks seperti sekarang ini sangat diperlukan, pemimpin yang memahami tupoksinya, punya karakter serta berintegritas. Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan pemimpin-pemimpin yang lahir dari rahim NU akan memahami nilai ke NU-an dan memiliki semangat leadership yang tinggi. Keberadaan kader NU pungkasnya harus bisa menjadi solusi untuk berbagai persoalan yang dihadapi umat dan masyarakat. Harapan kita bahwa pemimpin-pemimpin di NU itu memahami nilai-nilai ke NU-an, nilai leadership-nya. Jadi bukan sekadar selama ini, kan kita menghadapi kehidupan sekarang yang lebih kompleks. Siapa pemimpin yang memahami tupoksinya, punya karakter, punya integritas sebagai pemimpin. Makanya harus dikadar, harus dilatihkan pelatihan. Dan ini, karena sumber dan instruktifnya adalah dari PBNU. Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Faisal yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, PMKNU serupakan ruang kaderisasi yang dihidupkan, untuk memperkuat pengurus NU di seluruh tingkatan, selain dari tingkat wilayah di provinsi hingga ke tingkat cabang di kabupaten kota. Dengan demikian, maka diharapkan para pengurus NU di semua tingkatan memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk menggerakkan organisasi NU dengan memiliki pemahaman terhadap ADART tentang organisasi dan aturan, sehingga bisa bersinergi dengan lingkungan dan masyarakat dan dapat menggerakkan roda ke NU-an dan keulamaan. Tujuannya adalah agar para ketua-ketua NU, para pengurus-pengurus NU di semua tingkatan tersebut memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk mengerakkan perkumpulan NU. Mereka paham tentang agar berdasar agar sumber tangga, mereka mengerti tentang peraturan perkumpulan. Sementara itu, kader-kader NU di NTB antusias mengikuti kegiatan PMKNU. Kegiatan yang akan berlangsung selama empat hari ini akan menghadirkan narasumber dan pembicara nasional seperti Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Khulil Setakub, Prof. Dr. Muhammad Nuh, K.H. Khulil Nafis dan K.H. Ahmad Muxid Gozali. Diri Sukiyandi, Lombok TV, Mataram.